. Begini tanggapan Bruno Matos gelandang persija soal Ivan Kolev mundur. Bruno Matos gelandang persija Jakarta cukup kaget dengan keputusan yang diambil oleh pelatih Ivan Kolev, pelatih asal Bulgaria. Bruno Matos memberikan sedikit tanggapan terkait mundurnya Ivan Kolev dari kursi pelatih Macan Kemayoran. Ivan Kolev memilih mundur karena ia merasa gagal memenuhi target bersama persija Jakarta. Di bawah asuhannya, persija Jakarta baru mengemas satu poin hasil tiga pertandingan awal Liga 1 2019. Dalam akun Instagram pribadinya, Bruno Matos mengunggah sebuah momen sedang bersama Ivan Kolev. Pemain asal Brazil itu berharap Tuhan terus memberkai perjalanan Ivan Kolev selepas mundur dari persija Jakarta. Semoga Tuhan selalu memberkati pelatih, keluarganya, dan karirnya, kata Bruno Matos, Senin, 3 Juni 2019. Bruno Matos menjadi pemain asing baru persija Jakarta pasca Ivan Kolev didatangkan pada Januari lalu. Bersama Ivan Kolev, Bruno Matos menjadi pemain yang sering dimainkan dalam sebuah pertandingan. Pemain bernomor punggung 10 itu mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ivan Kolev. Bruno Matos berharap kedepannya pelatih berusia 61 tahun itu bisa segera menangani klub baru. Saya banyak belajar dari dia, dan saya akan terus belajar untuk kedepannya, kata Bruno Matos. Terima kasih se manera! Terima kasih telah menonton!